Hukum sholat dalam kondisi kotor, berlumpur beroli dan berberberainya Kotor, beroli tapi tidak najis Baik, termasuk VK yang pertanyaannya bagaimana sholat dalam keadaan baju beroli, berlumpur, berberber, berdaki Ketailah, kita harus memudah urusan sholat Maka, orang yang meninggalkan sholat, hukumannya besar di hadapan Allah, neraka Tapi kami yakin bahwa, ada hamba Allah yang tidak sholat itu bukan karena dia ingin masuk neraka Tapi banyak diantara mereka yang tidak sholat itu karena tidak mengerti kalau sholat itu mudah Maka kalau ada orang yang tidak bisa sholat, bukan yang salah dia, yang salah ustadznya Mempersulit urusan sholat Ini selalu kami hadirkan Sholat memang sebisa mungkin ada sempurna dengan baju Sempurna Baju rapi, pakai sorban, pakai Sunnah meletakkan suatu di pundak, penutup kepala Baju rapi, pakai minyak harum dan sebagainya Itu kesempurnaan, ada sholat berjamaah di masjid, kesempurnaan Cuman kan tidak semua orang seperti itu bisa Mungkin di tengah sawah Mau sholat duhur pulang jauh Bajunya kotor, kena najis, tinggal nyebur di sungai saja, naik sudah suci kok Sholatnya di atas lumbur, Allah senang ini Hebat betul, ingin masuk surga maksa ini Di atas lumbur Jangan dipersulit Kalau bisa jamaah, memang sebisa mungkin jamaah Diutamakan Imam Syafi'i, ini sunnah yang sangat dikukuhkan atau fardugi bahaya Madabi Muhammad mengatakan wajib Anggap saja, ini adalah keutamaan Itu saja, jelas Kemudian Termasuk pakai oli Sah Cuman di ibu, kalau bisa Ganti yang bagus Aduh repot Ya jangan sampai tidak sholat Sholat Di atas oli yang lagi mengalir Sah sholatnya Hebat Cidatnya berbau oli Jangan tinggalkan sholat Kalau meninggalkan sholat, ada dosa besar Dosa besar, dosa besar Anda sholat Maka jangan persulit urusan sholat Mekena Tidak harus pakai makena khusus Ini menutup aurat sudah sah Kaos kaki saja, baik kaos kaki Kalau kaos kaki tidak punya Pinjem sarung suami Suaminya di rumah Sudah begini, tidak harus pakai makena khusus Tidak harus putih, makena Asalkan menutup Sekujur tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan Telapak tangan boleh terlihat Tolong permudah urusan sholat Tidak harus pakai digelar di mana saja Ini sah sholat di sini Ini tidak najis Siapa bilang najis? Bumi Allah semuanya suci Baru akan berubah menjadi najis Kalau Anda yakin melihatnya Ada orang kencing di sini tidak? Ada yang melihat kencing di sini? Dipel atau belum? Ini pernah dipel atau tidak? Tidak, tidak tahu kan? Asli yang bumi Allah suci atau tidak? Biarpun tidak dipel berarti suh Tidak akan berubah menjadi najis Sekujur ada jamaah Ada jamaah Kencing di sini berdiri Pernah melihat atau tidak? Karena tidak pernah melihat ini suci Sholat di sini sah Tidak usah pakai sajadah Sah Sah, sah, sah sholat Tidak usah pakai sajadah Di jalan raya juga sah Polisi yang ngamuk Jadi jangan bikin susah sholat itu Di mana saja Lompor suci Ada orang mungkin punya baju bagus Beli baju satu dosen Pulang dari Korea Bajunya hem putih bagus semuanya Cuma makanya sebulan sekali Januari 1, Februari 1 Daki hitam Baunya luar biasa Sah tidak pakai sholat Sah tidak pakai sholat Sah, cuma kotor Tolong bermudah sholat Jangan bersulit sholat Boleh? Hebat Bahkan tak taunya Kerja di bengkel Pakai pelepotan semuanya Masya Allah Sholat berjama' lagi Allah hebat nih Malaikat senyum nih Gak boleh ada meninggalkan sholat Dimanapun anda berada Tetap sholat Di badang pasir Di lumpur Di binggir laut Semuanya Masya Allah Najis itu sangat pendek Najis itu sedikit Jangan semua dikit-dikit Najis, najis, najis Najis hanya tujuh Selebihnya tidak najis Ini Mbak Fikih nanti insya Allah Sah ya Jangan bersulit urusan Urusan sholat Permudah urusan ibadah Jangan sampai ada satu pun meninggalkan sholat Maka termasuk kemudian yang perlu kami hadirkan Mengkosor sholat Tadi mohon maaf Saya itu lupa Kalau ini banyak pendatang Saya pikir ini orang tinggal disini semuanya Maka saya ngomong Gimana sholat yang pertamanya Sempurna atau kosor Saya pikir anda itu orang sini semuanya Tata-tanya ada yang lima jam berjalanan Sama dengan saya lima jam juga Ya Kalau anda musafir Anda dalam pepergian Tujuan anda melebih dari 54 kilo 84 kilo Tujuan anda Anda boleh menjamak Dan boleh mengkosor Mengkosor itu menjadikan Tuhur dua rokat Asar dua rokat Bahkan Dalam matahab kita Imam Shafi'i Mengkosor sholat Itu lebih bagus Pahalanya Sudah enak Korting dua Pahalanya gede Jangan ragu yang demikian itu Jangan sok Saya lepasi kuat kok Gampang mampir Mesir juga gampang Nah bukan gitu Patuh kepada Petunjuk itu lebih penting Selesai Permudah urusan sholat Wallah alam bisawab